Ya, ajang Konferensi Lingkungan 3 Tingkat Dunia atau PREPKOM 3 UN Habitat berikan keuntungan tersendiri bagi para pahlawan ekonomi di kota Surabaya. Salah satunya bagi Supardi. Pasalnya pengrajin tas berbahan enceng gondok tersebut mendapat pesanan 7 ribu tas untuk dijadikan suvenir bagi peserta UN Habitat. Tas-tas berbahan enceng gondok ini akan menjadi buah tangan para peserta Konferensi Lingkungan 3 Tingkat Dunia di Surabaya 25 Juli mendatang. Tas-tas cantik ini karya Supardi, prajin tas berbahan enceng gondok di kawasan Kebraun, Surabaya. Dibantu istri, anak dan sejumlah karyawannya, Supardi harus bisa menyelesaikan pembuatan 7 ribu tas enceng gondok pesanan dari pemerintah kota. Beragam motif pun disiapkannya agar tas karyanya terlihat istimewa. Apalagi tas enceng gondok buatannya akan menjadi oleh-oleh bagi para delegasi dari 193 negara. Kami menyadari bahwa ini bukan kepentingan kami sendiri, tapi ini adalah kepentingan atau memang apa ya, sebagai Surabaya, sebagai tuan rumah, sehingga bagaimana kami bisa sebagai tuan rumah yang baik. Untuk membuat 7 ribu tas enceng gondok ini, Supardi memperkerjakan 70 karyawan. Dan hingga saat ini jumlah tas enceng gondok yang sudah dibuat mencapai 6 ribuan. Kepercayaan dari pemerintah kota Surabaya ini tak hanya berikan peluang dan keuntungan bagi Supardi semata, tapi juga bagi puluhan karyawannya. Aminah salah satunya. Senang. Senangnya kenapa? Iya kan, kalau di rumah kan enggak ada kan pekerjaannya seperti ini, terus mengerjakan yang enceng gondok kan enggak ada di sana. Lalu di sini pengalaman baru. Saya nyulam, pertamanya itu nyulam, belajar nyulam, terus habis itu masang handle, setelah itu ya, apa, masang kain dulu. Ini, karena harus diluruskan. Setelah itu dijahit yang pakai benang. Dijadikannya tas enceng gondok sebagai souvenir utama pada konferensi lingkungan tiga tingkat dunia, sebuah bukti bahwa produk lokal layak bersaing di pasar internasional. Dewi Anggra, Mahesa Nugraha, melaporkan untuk NET.